Biografi singkat Abu Tumin belang-belah deh. Abu Tumin lahir dari keluarga ulama dan pemuka masyarakat. Ayahnya Tengkutu Mahmud Syah adalah ulama, tokoh masyarakat dan pendiri dayah. Semenjak kecil Abu Tumin telah dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama yang paripurna. Mengawali pengembaraan ilmunya, Abu Tumin pernah mengecap pendidikan umum pada masa Belanda selama tiga tahun. Setelah kemerdekaan, Abu Tumin dalam usianya 12 tahun dimasukkan ke sekolah SRI, sekolah yang memiliki bahan ajaran yang memadai dalam bidang agama. Sambil bersekolah di SRI, Abu Tumin juga belajar langsung pada ayahnya ilmu-ilmu keislaman, terutama dasar-dasar kitab kuning dan ilmu alat seperti nahwu dan saraf. Selama lebih kurang tiga tahun Abu Tumin belajar dengan sungguh-sungguh kepada ayahnya Tengkutu Mahmud Syah yang juga ulama, telah memberikan bekal ilmu yang memadai untuk melanjutkan ke jengjang selanjutnya. Pada usianya 15 tahun, mulailah Abu Tumin belajar dari satu dayah ke dayah lainnya hingga berakhir di Labuhan Haji Darussalam dengan gurunya Syah Mudawwali Al-Halidi. Abu Tumin pernah belajar beberapa bulan di dayah Darul Atik Jeniep yang dipimpin oleh Abu Muhammad Saleh yang merupakan ayah dari Abon Samalanga. Setelah beberapa bulan di dayah Jeniep, Abu Tumin kemudian melanjutkan pengajiannya ke dayah Samalanga dalam beberapa bulan juga, kemudian beliau belajar di dayah Melem Samalanga selama satu tahun, dan terakhir di dayah Pulau Redep yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Pulau Redep selama tiga tahun sebelum ke Labuhan Haji. Maka dengan bekal ilmu yang memadai dari guru-guru itulah yang mengantarkan Abu Tumin muda dalam usianya 20 tahun berangkat ke dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan pada tahun 1953. Selain Abu Tumin, di tahun 1953 beberapa ulama lainnya juga tiba di Labuhan Haji untuk belajar pada Abu Yah Syah Mudawwali. Karena umumnya Tengku-Tengku yang belajar kepada Abu Yah, telah memiliki ilmu yang memadai sebelum belajar ke Abu Yah, sehingga bisa duduk di kelas khusus Bustanul Muhakikin. Di antara ulama-ulama yang datang pada tahun 1952 dan 1953 adalah Abu Abdullah Tanuh Mirah yang kemudian mendirikan dayah Darul Ulum Tanuh Mirah yang dikenal dengan kealimannya dalam bidang usyul fikih. Ulama lainnya adalah Abon Abdul Aziz Samalanga yang melanjutkan kepemimpinan dayah Mudi Samalanga setelah wafat mertuanya Abu Haji Hanafiah Abbas yang dikenal dengan Tengku Abi. Abon Abdul Aziz Samalanga dikenal ahli dalam ilmu mantik atau ilmu logika. Sedangkan Abu Kemala datang lebih awal ke dayah Darussalam Labuhan Haji, dan Abu Kemala dikenal ahli dalam ilmu tauhid, mengabdikan ilmunya di Medan Sumatera Utara hingga wafatnya pada tahun 2004. Selain menjadi murid Abu Ya Sheikh Haji Muda Wali di Darussalam, Abu Tumin juga telah dipercaya untuk mengajarkan para santri lain yang berada pada tingkatan sanawiyah, karena beliau disebutkan mengajar santri di kelas 6B, adapun di kelas 6A diajarkan langsung oleh Abu Ya Muhyibuddin Wali, sedangkan Sheikh Muda Wali Al-Halidi mengajarkan kelas Dewan Guru. Ketika di Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin sekelas dengan Abu Hanafi Matangkeh, Tengku Abu Bakar Sabil Melaboh dan Abu Daud Zamzami Atak Anggok. Sedangkan Abu Abdullah Tanuh Mirah dan Abon Samalanga lebih tinggi satu tingkat di atasnya. Abu Tumin belajar dan mengajar di Labuhan Haji selama 6 tahun, beliau juga murid khusus di kelas Bustanul Muhakikin belajar langsung kepada Abu Ya Haji Muda Wali. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin kemudian memohon izin kepada gurunya untuk pulang kampung pada tahun 1959 untuk mengabdikan ilmunya. Sedangkan temannya seperti Abon Samalanga pulang kampung setahun sebelumnya pada tahun 1958 dan Abu Tanuh Mirah pulang di tahun 1957. Umumnya, murid-murid Abu Ya yang datang di atas tahun 1952 dan 1953 pulang di akhir tahun 1959. Sedangkan generasi sebelum Abu Tumin yang datang ke Darussalam pada tahun 1945 dan 1947, mereka umumnya pulang di tahun 1956 seperti Abu Ya'i Daruss dan Abu Syamsuddin Sangkalan. Setibanya di kampung halaman, setelah belajar di berbagai Dayah terutama Dayah Darussalam Labuhan Haji telah mengantarkan Abu Tumin menjadi seorang ulama yang mendalam ilmunya. Abu Tumin memimpin Dayah yang telah dibangun oleh kakek beliau yaitu Tengkutu Hanafiah yang kemudian dilanjutkan oleh Tengkutu Mahmud Syah ayah Abu Tumin. Selanjutnya estafet keilmuan dan kepemimpinan Dayah dilanjutkan oleh Abu Tumin. Pada era Abu Tumin mulailah pesat pembangunan Dayah tersebut, di mana para santri datang dari berbagai tempat untuk belajar kepada Abu Tumin dan belajar dari sang ulama. Abu Tumin juga merupakan seorang ulama yang murabi, sehingga banyak muridnya yang menjadi ulama terpandang sebut saja. Mereka diantaranya adalah Abu Mustafa Paloh Gading yang belajar kepada Abu Tumin selama 19 tahun sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama harismatik Aceh yang diperhitungkan. Ulama lainnya yang juga murid Abu Tumin adalah Abu Abdul Manan Blankjruen yang dikenal sebagai ulama yang ahli dan lihai dalam bidang Tauhid, serta moderator yang hebat dalam musakarah para ulama Aceh, sehingga diskusi nampak ceria dan bersemangat. Dan banyak para ulama lainnya yang juga murid dari Abu Tumin, selain murid-muridnya di Dayah Darussalam dulu. Dan di sebuah acara musakarah, Abu Yamawardi Wali juga menyebutkan dirinya sebagai murid Abu Tumin. Intinya Abu Tumin juga ulama yang Syekhul Masyai. Bahkan Abu Daud Tepin Gajah atau Abu Daud Al-Yusufi yang merupakan ulama harismatik Aceh Selatan juga termasuk murid yang lama belajar kepada Abu Tumin di mana sebelumnya beliau belajar kepada Abu Yahaji Jailani Kota Fajar. Selain itu, Abu Tumin juga dianggap sebagai ulama panutan oleh para ulama lainnya, di mana fatwa-fatwa hukumnya menjadi bahan kajian dan pegangan para ulama lainnya. Biasanya pada setiap musakarah yang diadakan di berbagai tempat, Abu Tumin yang kemudian mengambil keputusan terakhir, setelah sebelumnya para ulama lain memberikan pandangan dan sanggahan atas setiap persoalan yang sedang dibahas forum. Kehadiran Abu Tumin menambah acara musakarah semakin bermakna, karena pandangan hukum beliau biasanya dari ingatan yang lama dan kajian yang mendalam. Sehingga tidak mengherankan bila ada yang menyebutkan bahwa Abu Tumin tua umurnya dan tua pula ilmunya. Abu Tumin telah mempersembahkan segenap usianya untuk agama ini, dan telah pula mencurahkan segenap ilmu dan pengabdianya, mengayomi masyarakat Aceh secara tulus ikhlas. Dan hari ini beliau telah kembali ke hadirat Allah SWT. Semoga Allah SWT menempatkan beliau di surga tertinggi bersama para anbiya, syuhada, dan syalihin. Innalillahi wainailaihi rajiyun. Selamat jalan guru yang mulia Abu Tuh. Ditulis oleh Nurhalis Mukhtar. Terima kasih telah menonton!